Hai semuanya, selamat datang kembali di channel spiger007 Anyway teman-teman, tidak bisa disangka lagi dalam kehidupan kita sehari-hari terutama perempuan Perempuan yang bekerja di luar ruangan maupun di luar ruangan sangat membutuhkan yang namanya perawatan kulit Agar membuat kulit kita serantiasa sehat, lembut dan tidak termakan oleh usia Namun untuk menghindari hal-hal tersebut tidaklah mudah Kita tidak dengan mudah bisa menghindari paparan sinar matahari, polusi, debu, bahkan bakteri di sekitar kita Oleh karena itu banyak perempuan ataupun wanita-wanita sibuk yang bekerja dengan jalan pintas mengambil jalan Yaitu dengan menyuntikan atau menggunakan botoks di wajah mereka agar terlihat awet muda, segar dan tidak terlihat tua Ada beberapa wanita yang memilih untuk melakukan botoks atau suntik botoks dan ada juga yang lebih memilih untuk melakukan perawatan atau treatment secara natural Ataupun menggunakan skincare atau krim yang mereka manfaatkan walaupun itu terbilang tidak cepat secepat suntikan botoks Anyway teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya Don't forget to like, share, sub, sub, and comment and see you on next video Terima kasih sudah menonton! Ya seperti yang kita ketahui, cara kerja botoks adalah dengan menyuntikan cairan ke dalam wajah kita atau di dalam kulit kita Botoks bekerja dengan cara memblokir aktivitas saraf dan otot Sehingga otot akan melemah dan lumpuh sementara waktu Inilah yang membuat keriput atau kerutan di kulit kita Atau di sekitar lokasi penyuntikan tampak berkurang atau bahkan hilang Tetapi efek botoks biasanya baru dirasakan beberapa hari setelah obat disuntikan dan akan bertahan selama 3 atau 6 bulan saja Setelah itu, lambat laun, otot akan berkontraksi dan kerutan di kulit bisa muncul kembali seperti biasanya Meski begitu, kerutan tidak separah sebelumnya karena otot akan mengerut setelah lima lama dilupuhkan Dosis pemberian botoks dan area kulit yang perlu disuntik tergantung pada kondisi kesehatan dan respon tubuh terhadap obat tersebut Oke, ini adalah manfaat suntik botoks untuk kecantikan dan kesehatan Suntik botoks lebih dikenal untuk perawatan kecantikan terutama perawatan anti penuhan kulit Padahal botoks juga memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan Ada manfaat-manfaat yang lain yang bisa digunakan untuk suntik botoks ini Tetapi jangan salah ya teman-teman, walaupun suntik botoks ini sangat instan atau sangat cepat menghilangkan kerutan di wajah atau menghilangkan anti penuhan Ada beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh suntik botoks ini Efek suntik botoks adalah nyeri, bengkak atau memar di lokasi suntikan Sakit di kepala, demam, kadang kedinginan, kelopak mata turun atau alis miring, bibir tampak miring dan keluar air liur, mata kering atau keluar air mata secara berlebihan Oke teman-teman, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan suntik botoks Jadi teman-teman bisa memilih sendiri secara bijak Apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang kalian butuhkan Ingin melakukan perawatan dengan suntik botoks yang mahal dan juga memiliki efek samping Atau kalian ingin melakukan treatment atau perawatan secara natural atau alami dengan menggunakan skincare yang cocok dan juga terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak mengandung satimia Anyway teman-teman, Francis of Versia Skincare ini merupakan lightening yang mengandung kojik acid, virgin coconut oil, dan vitamin C Kandungan kojik acid yang berasal dari fermentasi beras ini digunakan untuk mencegah produksi melanin, menyemarkan noda hitam, menyemarkan bekas cerawat dan menghilangkannya dan juga meratakan warna kulit Dan yang terutama adalah, Francis of Versia Skincare ini sangat mudah membuat kulit kita menjadi halus, merata, dan glowing selama setiap hari Tuh kan gara-gara pakai skincare ini, TikTok bilangin aku tuh yang So baby whenever you're ready